Halo, kita lanjutkan lembar tugas mahasiswa Pisi Kedasar 1B ITB nomor 12 Lembar tugas ke-1 maksudnya Oke, nomor 12 Sebuah papan yang bermasalah 10 kg Ditarik menggunakan tali oleh seorang anak Pada suatu bidang datar licin Oh ini licin, jadi nggak ada gagai gesek ya Anak tersebut menarik papan dengan gaya horizontal Konstan 20 N Berapakah percepatan papan bila tali berarah horizontal Dan jika tali bentuk sudut 37 derajat terhadap bidang datar Jadi ini ada dua kasus Sangat simple Oke, yang pertama kasusnya untuk arah horizontal Jadi kasus untuk arah horizontal Arah horizontal Nah, jadi teman-teman Situasinya gambarkan dulu Jadi si papannya seperti ini Kemudian ditarik dengan gaya F Nah, kita gambarkan diagram benda bebasnya Diagram Benda bebas Nah, berarti Dia punya gaya normal Karena ada gaya sentuh di permukaan Kemudian ada gaya berat ya W kesini Ada F kesini Nah, seperti itu Kemudian karena arahnya secara sumbu X Berarti Sigma F X ya Sama dengan M A X Berarti cuma ada F aja ya F sama dengan M dikali A Nah, berarti kan ditanya percepatan Berarti A adalah F dibagi M Nah, F nya apa? F nya 20 Dibagi 10 kilo Nah, berarti A nya berapa? A nya adalah 2 meter per sekon kuadrat Ya Ditanyaan Ditanyaannya adalah berapa percepatan Percepatan itu vektor Nah, berarti kita Nah, arahnya ke sumbu X positif Ya Nomor kasus kedua Nah, kasus kedua itu Jika tali membentuk 37 terhadap bidang datar Nah, berarti Si talinya Membentuk sudut Terhadap arah sumbu X positif Berarti ke sini Ini F nya Ini 37 derajat Gitu ya Nah, berarti dia Menang bebasnya Oh, ini diproyeksikan dulu Ada F Y Ada F X Ya Berarti nanti G normal Kesini ada W Nah, kesini ada F F cos ya F cos 37 Ke atas ada F F sin F sin 37 Ini sangat sederhan Ya Ya udah Berarti Yang ditanyakan A nya Yang bergerak kan ke arah sumbu X Berarti kayak biasa Nah, seperti ini Berarti F cos 37 Sama dengan M A Nah, berarti A nya apa? F cos 37 Dibagi M Oke, F nya berapa? F nya adalah 20 ya 20 Cos 30 itu 0,6 ya Eh, 0,8 ya Dibagi 10 Berarti ini kira-kira 1,6 Meter per sekon kuadrat Arahnya I atau P Nah, seperti ini Ini mah Sangat Simple ya Sangat mudah Jadi gak apa-apa Soal bonus Itu saja yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Dukung terus channel ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Klik dulu yang warna merah ya Subscribe-nya Di like juga ya Kalau Perlu komen Silahkan komen Dan Di share ya video ini Ke banyak-banyak Sebanyak-banyak kemanapun Fakultas apapun Maksudnya Grup dimanapun Oke Tinggal 3 soal lagi 13, 14, 15 Nantikan saja Insya Allah Nanti saya upload semuanya Semangat untuk belajar Fisika dasarnya Nanti Bulan Oktober Kita akan Menjumpai Dengan namanya UTS Ujian tengah semester Sampai jumpa Salam Berpisika.com Terima kasih Terima kasih